Jika kamu belum pernah terdampar pada sebuah lembah yang rimbun, itu tandanya kamu belum pernah melihat megahnya bumi yang kau pijak. Siang hari yang begitu cerah, alam saya akan memberikan sinyal jika kami bisa melanjutkan petualangan. Dengan begitu, kami pun memutuskan melusur sebuah wisata alam yang kini lagi sedang tenar. Wisata itu bernama Botumotoli Oluwo. Soal wisata ini, saya yakin banyak dari kalian yang baru mendengarnya. Tempat ini berada di Desa Longalo, Kecamatan Bulang Utara, Kabupaten Bonebulango. Meski namanya agak sulit disebutkan, keindahan di tempat ini seakan sulit diutarakan dengan kata-kata. Kami tertarik mendatangi tempat ini setelah melihat beberapa postingan di media sosial. Konon katanya, pemandangan alam di lokasi wisata yang satu ini sangat indah dan sayang untuk dilawatkan. Seperti biasa, sebelum berangkat, kami menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Mulai dari logistik, hingga peralatan camping yang dibutuhkan lainnya. Kedestinasi kali ini, Kepo Gerontalo didamping oleh dua orang rekan yang tidak asing lagi. Kepo Gerontalo didamping oleh dua orang rekan yang dibutuhkan. Kepo Gerontalo, kami berangkat dengan menggunakan sepeda motor. Di pertengahan hari yang terik, matahari saya akan merestui perjalanan kami siang itu. Di tangan pengundi motor yang sudah menguasai jalan, kita hanya membutuhkan waktu 30 menit untuk menuju lokasi. Jalanan asfal yang berliku, saya akan menyenangkan untuk dipacu dengan sepeda motor. Sesekali, kami berpepasan dengan para wisatawan yang baru saja mendatangi lokasi itu. Pepohonan rindang dan hijau berjejar rapi seakan menemani perjalanan kami. Itulah mengapa jika udara selama perjalanan terasa sangat sejuk. Ngomong-ngomong, ini kali kedua kami ke sungai Longalo. Waktu itu, Longalo belum ditetapkan sebagai destinasi wisata. Beberapa menit berjalan, langit seketika menjadi gelap. Alam seperti memberikan tanda bahwa sebentar lagi akan turun hujan. Buliran rintik hujan mulai terasa menerpak kulit. Meski begitu, kami tetap memacu kenderaan agar bisa segera sampai di lokasi yang kami tuju siang itu. Tak lama berselang, kami pun sampai di lokasi. Untuk masuk ke wisata ini, setiap orang cukup membayar hanya 3.000 rupiah. Anggaplah, jika karcis yang hanya segitu, hanyalah biaya pengelolaan wisata saja. Sebab, wisata yang satu ini memberdayakan para pemuda desa untuk mengelolanya. Usaha memarkirkan kenderaan, ternyata di lokasi sudah banyak pengurus. Terlihat, tanda-tanda berjajar rapi di tepi sungai Longalo. Secara kesat mata, sebenarnya tidak ada yang begitu spesial dari tempat ini. Yang menarik di tempat ini hanyalah sungai yang jernih yang dipadukan dengan keindahan alam. Kala itu, pengunjung terlihat menikmati suasana sambil bercengkrama dengan kerabat, saudara hingga keluarga. Semenit kami menyusuri lokasi, dugaan kami benar. Hujan datang mengguyur disertai angin kencang. Bahkan, tenda kemping pengunjung diterpa angin hingga terbalik. Kami yang kala itu belum menerikan tenda, langsung bergerak cepat. Hanya dengan waktu beberapa menit, akhirnya tenda kemping kami terbangun. Disambut dengan guyuran hujan yang makin deras. Hujan yang kala itu terus mengguyur memaksa kami untuk tetap berdiam diri dalam tenda. Kami pun mencoba memanaskan air untuk membuat kopi, agar suasana kala itu lebih terasa hangat. Karena hujan tak kunjung berhenti, teman-teman mulai kedinginan dan segera merebus mie instan. Tadkala hujan berhenti, kami langsung bergegas keluar untuk menikmati alam. Sebagian dari kami, langsung berselancar menyusuri aliran sungai dengan menggunakan bahan bekas yang sudah disediakan oleh pengelola. Terima kasih. selamat menikmati saat tengah asik berselancar air sungai tiba-tiba keruh pengelola yang berjaga saat itu seketika memberikan informasi bahwa banjir akan datang dengan cekatan para pengunjung yang terjebak di seberang sungai pun berusaha dievakuasi oleh pengelola wisata untung saja hari itu tidak ada korban jiwa meski hujan masih gerimis dengan terpaksa kami menerbangkan drone dengan sedikit keraguan dalam hati kami akhirnya menerbangkannya meski dengan ketinggian yang rendah benar saja wisata sungai Longalo sangat indah dipandang dari ketinggian pepohonan hijau yang masih asri mampu memberikan kenyamanan tersendiri bagi pengunjung ditambah lagi mentari yang kian meredup saya akan memberikan sensasi yang berbeda inilah sungai Longalo tempat yang terlihat biasa saja namun mampu membawa kita bernyatu dengan alam salam lestari salam literasi dari sungai Longalo Boni Bolangu selamat menikmati selamat menikmati